Kalau pertanyaan Anda, PPKM berlaku 3-20 Juli menghentikan sementara aktivitas sektor non-esensial sehingga berdampak pada gilihan ekonomi nasional. Ini tentu kita amati dengan cermat. Kami ada tim juga yang mengamati sampai berapa jauh kita boleh pergi. Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu, mesti ada batasnya. Kalau di bengkok pun siap patah. Jadi kita mengamati betul ini masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan juga malam buat mati. Ada pertanyaan batasi pemulihan ekonomi nasional. Sebenarnya kita sangat hati-hati melihat ini dan kami hitung sampai kapan kira-kira kami akan melakukan ini. Dan kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi. Saya janji pada Presiden, besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang akan kita lakukan berikutnya dengan data-data yang ada. Nanti saya akan ketemu dengan guru besar dari Universitas Indonesia, asosiasi guru besar ya. Dan kita juga akan minta pendapat mereka juga. Pemulihan ekonomi saya kira orang cukup banyak, confidence sama Indonesia, bahwa ada tadi orang yang keluar dari kita ya, saya kira ya tentu berbagi punya macam-macam alasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!